Intro Oke lah, kita akan melihat kesuksesan seorang durhaka Kesuksesan seorang durhaka? Jarang-jarang biasanya anak-anak durhaka cuma dijadikan contoh Kalau orang tuanya jangan begini, jangan begini Tapi durhaka yang satu ini membuat para orang tua bangga punya anak durhaka Ini dia, kita akan sambut kilang durhaka Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Gilang Banyak orang yang bilang kalau dengerin musik tuh bisa ngilangin stres gitu Ya itu berlaku bagi orang yang terlahir kaya gitu ya kan Bagi saya yang terlahir miskin nih Kalau stres tuh ya tandanya harus kerja lebih keras lagi gitu Bukan dengerin musik Kalau saya dengerin musik di rumah sambil santai nih Tapi back soundnya bapak saya ngeluh Gara-gara gak bisa nebus BPKB Ya jatuhnya tambah bikin stres ya kan Coba orang yang ngomong kaya gini tuh suruh ngomong sama Pak Sugeng tuh tetangga saya tuh Kuli juga dia bang Siapa Pak Sugeng? Yang saya rasa bebannya lebih berat gitu Yang cicilan motornya belum lunas Anaknya belum bayar LKS ya kan Istrinya minta cerai bilang aja tuh Pak dengerin musik pak biar stresnya hilang Ya ada kemungkinan yang ngomong kaya gini gigi gerahamnya yang bakalan hilang ya kan Maksud saya gak semua masalah tuh solusinya musik loh Gak ada gitu orang yang nahan lapar gara-gara dengerin lagu slang ya kan Makan gak makan asal kumpul apaan Takutnya nanti kebutuhan makanan ini bukan jadi kebutuhan pokok lagi gitu Misal bapak saya dateng ke proyek itu ya kan Waktu istirahat bukannya dibuat makan malah kumpul sama kuli-kuli lain ya kan Kenyang enggak gosipin mandor gitu Apalagi sekarang tuh temen saya tuh sukanya tuh genre yang aneh-aneh loh bang Kemarin ada yang temen saya yang rekomendasiin lang kalau pengen tenang Dengerin ini lagunya 420 Zona nyaman Apaan ya Saya dengerin lagu itu tersinggung loh bang Apalagi di bagian refnya tuh ada yang bilang Bekerja bersama hati Lagu ini tuh cocok ya buat orang yang kerjanya sesuai passion gitu Gak kayak bapak saya yang bekerja sesuai takdir gitu Maksud saya gini loh Sesuai takdir Bapak saya nih kerja bersama hati tuh gimana Bapak saya kadang ya bekerja ya bersama Yati, Ismail, Sugeng yang tadi Sugeng, Sugeng yang tadi Ya kowoh Kok Yati yang lainnya juga Terus Terus lirik bawahnya tuh bilang kita ini insan bukan seekor sapi bang Yang ngomong kayak gini tuh Ari Lesmana loh Yang sekali manggung bisa beli sapi ya kan Kalo bapak saya 10 hari kerja ya baru bisa beli babatnya sapi gitu Ya wawah Emang kayaknya keluarga saya tuh gak cocok gitu dengerin musik Apalagi sekarang muncul lagi tuh tren baru musik relaksasi ya kan Musik penghantar tidur Ini buat apa? Bapak saya kalo dari proyek ya langsung tidur gak perlu penghantar gitu Ya udah diantarkan realita buat tidur loh Kadang kaki masih ada semen punggung masih ada pacul dari belakang diikutin mandur ya tetep tidur Sekalinya bapak saya gak bisa tidur ya kalo besoknya gak dapet proyek lagi baru tuh Bapak saya insomnia saya juga insomnia mikirin besok mau makan apa Masa dengerin lagu seleng lagi ya kan Ya Allah Maksudnya gini loh Dan musik relaksasi tuh biasanya suaranya tuh suara-suara hujan gitu Ya kan Katanya bikin tenang 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 apaan ya kan Bapak saya nih kalo tidur di proyek denger suara hujan ya bangun Gak inget semen depan belum kering ya kan Dan gini loh musik relaksasi tuh biasanya bukan hanya hujan intinya yang berbau dengan alam ya kan Hutan sungai gitu ya kan Maksud saya gini Bapak saya tuh kerja keras banting tulang biar kaya supaya tidurnya nyenyak Kenapa orang kaya nih yang tidurnya udah nyenyak pengen tidur berbau dengan alam Kalo pengen tidur denger suara alam ya jangan dengerin suara musik ini gitu Ya ikut jambore aja gitu Bisa dengerin suara kakak pembina ya kan Suara cerit malam apalagi pasti ada ini Cerita ibu meninggal Sekian terima kasih nama saya gila Wow Cerita ibu meninggal Cerita ibu meninggal Disuruh ikut jambore lagi Alias pramuka gih sana gitu Aduh tapi tadi yang kocak adalah Yang dengerin suara relaksasi Suara hujan Kalo gue denger suara hujan kan Harus tutup terpal bagiannya yang disuruh Mbak iya bangun Itu parah banget sih Mbak cuma cuma udah tata apa belum 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 Terus abis itu nyalainnya Sugeng Sugeng gimana sih lo Eh Sugeng lagi Manggung sama Maroon 5 Sugeng Sugar 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 Malu lu Malu lu Bagus-bagus diplasetin Sugeng Aduh Oke Tapi nama Sugeng tuh lucu banget Ada Yanti Ada Sugeng Yadi 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 Relita Kuli yang ada disitu kan Iya Gak juga Kenapa jadi bawah-bawah Kuli rumahnya ragit Gak maksudnya Kenapa kuli rumah gue di bawah-bawah sih Tiba-tiba kaget loh Kaget loh gue Enggak Terus gue kan rumah lu baru jadi renovasi Iya terus kenapa Terus kayak Lu kayaknya ngeliat Tadi kan lu Bagus banget pas tadi mata dikuli Yang soal musik relaksasi segala macem Terus gue kayak Ya emang-emang gue Secara tidak sadar Ngomong sendiri Bagus banget Karena menurut gue menemukan premis Sebagus tadi tuh Apa ya itu impian semua stand up comedian ya Nemuin bahwa musik relaksasi ini bermasalah nih Di mata orang miskin ya Iya maksudnya Bisa jadi bahan gitu Dan selama ini kan kita lewat-lewat aja gitu Tapi di tangan lu Di kacamata lu tuh Jadi sesuatu yang bermasalah gitu Dan buat gue Bagus banget gitu Bisa nemu Cocok sama personanya Cocok sama Apa namanya tema-tema yang bisa lu bawa Terus ada satu barang ini musik relaksasi Jadi gue secara gak sadar Ya langsung bilang gitu gitu Emang bagus banget Tadi yang keliatan adalah ini materi baru Baru keliatan banget Baru jadi kapan kemarin ya? Padua hari Hah? Tadi pagi Tadi pagi Oh tadi pagi ya Karena keliatan tuh dari Dari depan tuh agak tersendat-sendat mungkin Abis ini ngomong apa Abis ini ngomong apa Terus tadi sampe micing aja lu kayaknya lupa ya Karena mic-nya kan jauh-jauh banget Itu kan tandanya di kepala lu ada hal lain selain perform gitu Cuman untungnya lu muscle true tuh Jadi kayak dengan semua kekuatan otot lu Lu tonjokin aja udah materinya gitu Itu bodo amat Dan akhirnya tuh ngebawa lu sampe ke penampilan yang menurut gue secara keseruan oke Ya closingnya lu juga sadar lah pasti gak sempurna gitu Tapi di luar itu semua ini penampilan yang bagus Itu aja Makasih Bang Radit Nais Eh ada yang mengganggu pikiran dari gila Ngapain berdiri Ngapain berdiri Ngapain 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 Nungapain Ngapain Uus mok kemana sih Uus mok sedih kan Cing Masalah Tidak gak pake gituan Beda itu TV yang sana Uus gak beda Berharap sugeng datang gak Gilaan Lu sini aja Gak usah ikut maju Ikut ikutan Ilang Lo Belibet berkali-kali Tapi lucunya tuh gue memalumi aja Memalumi aja gitu Lo belibet berkali-kali Karena emosi lo, energi lo Kuat banget gitu Jadi yang tipis-tipis pun Berasa Berasa gak tebel Namanya tipis Iya tipis-tipis berasa gak tebel Jadi gue udah memalumi lo belibetnya lo Sampai terpasuk Closingnya Sampai panjang gue langsung pandang-memandang Apaan maksudnya Kenapa tuh burusan gitu Karena udah 0-0 Oh karena udah 0-0 Jadi dia nunjuk kesini juga Puncil punchline nunjuk begitu Iya Rasa banget masih belepotan ya Tapi semuanya Tertutupi dengan Energi lo yang kuat gitu Sebenernya gue udah pesimis duluan ini Si Gilang mau dimasukin kemana lagi Tema musik ke dalam Kehidupan bapaknya gitu Karena semuanya Perkulian gitu Tapi Dapet aja gitu Tentang musik Relaksasi Gilang malam hari ini Yang pasti lo bagus banget Penampilannya Kepedean lo juga Cepet Gue rasa di awal-awal Terasa kikuknya sedikit gitu Tapi lo cepet Ngebalikin itu semua Sehingga apa yang lo sampaikan Kita terima aja gitu Termasuk Belibetnya lo Gitu aja Dan malam hari ini Buat gue lo no debat Tapi Gue bilang lo debat Tidak ada lagi perdebatan Oke Oke kalau itu mau lo Bukan masalah itu Mau gue Gue coba Bagus Tersendat 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 Panji coba Panji Boleh tau gak seharusnya closingnya gimana? Sebenernya yang ini Yang tengah itu yang tadi yang keliru Kata Kunci nya yang keliru Gak usah dengerin musik relaksasi Dengerin suara Ikut jambore gitu Udah Musik ini gitu kan Kebalik-balik ya Karena masih ngapal Oh iya Oke jadi ada bayangan Tapi Tapi menurut gue Yang paling menyenangkan Adalah perspektif orang miskin Terhadap musik relaksasi Yang gak ada nilainya Di mata lo gitu Aduh itu menurut gue Lucu banget sih Kan premis Apa Angle lo ngeliat Si topik ini kan Udah menarik Tapi eksekusinya juga Bagus-bagus semua gitu Seneng gue Setiap kali lo nyebut Nama orang-orang susah Yang kita gak kenal tuh Gue seneng tuh Semuanya Itu sebut Buat gue tuh Hiburan gitu Nama-nama itu Dan Dan gue gak tau ya Kualitas penulisan lo tuh Emang Nyata gitu Bagus gitu Lo nemu selahnya Mesti dibawa kemana Seneng sih ngeliat Lo dari minggu ke minggu Selalu konsisten Walaupun ini Itungannya masih baru Tapi ya berarti Ketika mepet Kreativitas lo Muter lebih kenceng gitu Ya thank you Makasih banyak Nah Onat nih Nat lo Ngeliat seorang anak Kuli Bahas materi-materi Yang deket juga sama kita Karena kadang-kadang kita Kalau di rumah suka Dengerin lagu yang usah Biar tidur enak Tidur enak Lalu lo liat dari ini gimana? Gue suka banget sih Maksud gue Musik bisa nyambung ke Kuli Ke nama-nama orang yang kita gak kenal Terus masih relate Nada juga kenceng Dan ini pertama kali gue nonton Stand Up Comedy Live gitu Dan gue ketawa Menurut gue lucu banget Good job Bagian yang Bisa ngambur kanan-kiri Tapi tetep on point sih menurut gue Oh iya kan Kuli juga gitu Keliatannya kayak gak kerja kan Tapi kok jadi bangunan gitu Dari musik Kita ngecek Yang kerja paling beberapa Sisanya ada yang ngerokok Ada yang lagi ngopi gitu Weh bang Tapi jadi rumahnya Gimana tuh Ya gitu tuh Tapi on point Tapi on point Aneh Kalau itu kan menurut onat Kalau menurut Nabilah gimana? Nabilah? Tadi dibilangnya Dia grogi gitu ya Kayak tersendat-sendatnya Mungkin karena ada Nabilah kali kak Jadi dia kayak Ada Nabilah gitu Jadi dia malu kali ya Telak Nabilah ya? Iya mungkin Tapi aku suka banget sih Aku dari awal sampai akhirnya ketawa mulu Kayaknya aku jadi suka cowok humoris deh Oh iya iya Boleh dibuka maskernya ketawanya kayak gimana? Iya Itu untuk mempertahankan Tiba-tiba keras Tiba-tiba nanti gak mau buka masker Kenapa? Tau teh Maka aku kegedean Gitu Untuk mempertahankan followers lu yang lagi nonton suci Oke Oke teman-teman sudah kelihatan mukanya ya Oke Nah kalau untuk calontong Gimana calontong? Gilang Yang kedua adalah yang kedua Yang ketiga adalah yang Yang pertama Yang saya lihat Kan saya tiga kali deh Betul Yang pertama itu adalah penampilan terbaik kamu ketiga Gak usah diajak diskusi Ini panjang lagi Jadi penampilan tiga ini adalah terbaik yang pertama Dari ketiga? Yang lu tonton berturut-turut Yang saya tonton berturut-turut Yang berarti Berarti saya gak ada kelewatan dong terus-terusan Bener Bener Berarti penampilan yang kali ini yang paling oke ya? Menurut aku paling oke Cuma Ini cuma ada catatannya ya Cuma Aku gak berat memberi nilai Kalau seandainya calontong dikasih board yang biasa di ngejuriin Apa yang mau calontong kasih Angka dong Iya Ya Ya Hasilnya berapa Komennya cal Komennya cal Ini mohon maaf Kalau berapanya rahasia dong Ya karena Kan andai Andai-andai doang Nah pertanyaannya Kalau cuma andai ngapain juga harus saya sebutkan? Bahan ya betul Ada pengaruhnya Ya ada oke Ya boleh boleh Ya 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 sudah kalau begitu Calontong terima kasih ya Atas pengetahannya Atas penjelasan Kenapa Calontong ada disini Apa? Ya udah cukup Udah gitu ya Nah untuk Kalian semua yang sedang menonton Suci One X Jangan kemana-mana Karena setelah ini Masih ada komika-komika lainnya Yang akan perform Jadi tetap di Suci One X Lawa pemersatu bangsa Let's make love Li materi udah jari belum? Woy Li Apaan sih orang lagi dengar lagu? Gue nanya Materi lu udah jadi belum? Oh Sudah dong Soalnya saya bikin materi itu sambil minum kopi ini Jadinya cepat Emang kopi apaan yang bikin cepat? Kopi kan bikin gak ngantuk doang Ih kudet sekali nih orang Kopi saya ini tidak cuma bikin ngantukmu hilang Kau harus coba nih Ada satu Wah Kopi apaan ini? Aduh ini namanya top cappuccino The Italian Taste of Cappuccino Terbuat dari biji kopi premium Yang diproses secara modern Sehingga aromanya strong Terus minumnya harus pakai ini nih Crunchy Chocomalt yang menggoda Aromanya so good Milky foamnya lebih tebal Enak Taste so delicioso Wah bener bro Hawa-hawa kelucuan masuk ke otak gue Kan sudah saya bilang Gimana sekarang? Dapet inspirasi kan? Dapet dong Gue catat dulu deh biar gak lupa Ya udah Saya lanjut dengar lagu dulu Spesial moment ini didukung oleh Walaupun kayak gini-gini Gue sapam ini punya Mars sapam bang Ada Marsnya loh Cuma ada liriknya ngebebanin gue Lagunya gini nih Darah Fintang Gak 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 Terima kasih.